Assalamualaikum selamat datang di channel Magelang Fleischer kemarin kita sudah membuat tutorial cara unlock akun Mi pada Redmi Note 8 dengan koordinat Mginko pada ponsel versi garansi resmi Indonesia atau garansi TAM maka sekarang kita akan coba untuk membuat tutorial cara unlock akun Mi pada Redmi Note 8 dengan versi distributor atau ponsel luar negeri kemudian kita tadi sudah bongkar casing belakangnya karena untuk melakukan unlock akun Mi pada Redmi Note 8 kita membutuhkan test point untuk masuk ke download mode dan kita butuhkan pinset untuk melakukan test point oke selanjutnya kita siapkan juga kabel data langsung aja kabel datanya kita colokkan ke komputer dan kita akan bergabung dengan tampilan Windows kita untuk kita siapkan toolnya ada dua file yang sudah kita siapkan di sini driver dan juga toolnya yang pertama tentu saja kita install driver dulu jadi driver Qualcomm ini wajib di install pada Windows kita agar handphone bisa terbaca oleh Windows yang kita gunakan silahkan jalankan installer drivernya kemudian di sini kita pilih WWAN DHCP lalu kita pilih next kemudian pilih next lagi kemudian kita pilih I accept kemudian next lagi kemudian pilih install dan kita tunggu sampai proses installing driver Qualcomm-nya selesai kalau sudah selesai proses installing driver Qualcomm-nya kita bisa klik finish selanjutnya ada tool dengan nama redmino 8.io tool kita bisa ekstrak file ini caranya kita klik kanan kemudian ekstrak di sini untuk password ekstraknya adalah magelang flasher huruf kecil semua tanpa sepasi seperti ini kemudian kita klik OK dan kita tunggu sampai filenya terekstrak menjadi sebuah folder kita buka foldernya dan kita jalankan toolnya dengan cara kita double klik file dengan nama redmino 8.io.exe langsung aja kita klik dua kali sampai toolnya berjalan kita tunggu sebentar untuk toolnya ini gratis kita tidak perlu aktifasi link downloadnya sudah kutaruh di bawah video ini pada kolom deskripsi redmino 8.io tool di sini ada beberapa menu mulai dari unlock bootloader IDL kemudian unlock bootloader fastboot kemudian fastboot model cek kemudian fastboot to ADL disable me account dan flash firmware nanti kita akan bahas masing-masing menu ini pada video yang berbeda namun sekarang kita fokus dulu untuk membahas satu menu yaitu menu disable me account jadi redmino 8 akan kita disable me account nya untuk versi distributor kita gunakan metode ini pasti berhasil untuk mode bypass nya adalah disable me account jadi akun me tidak bisa kita gunakan lagi sebelum kita hubungkan ponsel ke komputer kita lepaskan sejenak soket baterai nya sampai handphone ini mati kemudian kita pasang lagi soket baterai nya lalu kita melakukan test point sebelum kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data untuk cara test point nya adalah seperti ini ini dia titik test point nya kita hubungkan dua titik test point ini menggunakan pinset sambil menghubungkan dua titik test point menggunakan pinset kita tekan tombol power nya satu sampai dengan tiga kali harus pas ya untuk menghubungkan dua titik test point nya oke sudah kita test point sudah kita tekan tombol power nya tadi kemudian kita hubungkan handphone ini ke komputer menggunakan kabel data selanjutnya kita lihat apakah handphone sudah terbaca oleh Windows sebagai ideal mode atau belum dengan cara kita jalankan device manager pada Windows yang kita gunakan disini aku menggunakan Windows 10 maka tinggal aku cari aja device managernya kemudian kita cek apakah handphone ini sudah terbaca atau belum ternyata belum terbaca tidak ada EDL mode yang tampak pada device manager tidak ada podcom dan LPT yang muncul pada device manager kita ulangi untuk melakukan test point silahkan lepaskan lagi soket baterai nya sejenak sekitar 5 detik kemudian kita pasang lagi soket baterai nya lalu kita hubungkan dua titik test point menggunakan pinset ya harus betul-betul rapat kepada dua titik test point kemudian kita tekan tombol powernya satu sampai dengan tiga kali saja lalu kita hubungkan ulang handphone ke komputer menggunakan kabel data dan perhatikan sudah langsung muncul podcom dan LPT dibawahnya terbaca sebagai Qualcomm HSUSB keydeloader 9008 pada kom sekian kebetulan terbaca sebagai kom 4 untuk angka diberakang kom bisa berapapun yang muncul oke selanjutnya kita lakukan disable me account menggunakan Redmi Note 8 IOTool langsung aja kita klik menu disable me account dan kita tunggu prosesnya sampai dengan selesai perhatikan sudah langsung terbaca ya Qualcomm HSUSB keydeloader 9008 pada kom 4 sudah sama dengan device manager dan ternyata tidak membutuhkan waktu yang lama proses disable me account nya langsung selesai dengan keterangan rebooting done kita akan lihat hasilnya kita bisa balik dulu handphone ini dan kita tunggu sampai handphone menyala otomatis di logo Redmi sampai disini kita akan cek hasilnya oke ketika sudah muncul loading logo Redmi atau MIUI atau bisa loading sampai ke tampilan pilih bahasa kita bisa lepaskan kabel datanya lalu kita setup handphone ini sampai ke tampilan menu jika bisa aku sendiri belum tahu ya apakah tool tersebut sekaligus untuk bypass akun Google atau tidak karena tadi pada keterangan dan pada menunya hanya ada disable me account saja tidak ada remove akun Google namun kita akan cek dulu kita setup handphone ini sampai ke tampilan menu apakah meminta verifikasi akun Google atau handphone bisa kita setup sampai ke tampilan menu di akhir setup ada loading apps ya ini lumayan lama proses loadingnya jadi bisa kita letakkan aja handphonenya dan kita tunggu sampai proses loadingnya selesai dan ternyata kita masih diminta untuk verifikasi akun Google dengan keterangan not sign in seperti ini berarti tool tersebut hanya bisa digunakan untuk disable akun Mi saja tidak bisa digunakan untuk bypass akun Google akun Google bypassnya harus tersendiri ya kita coba untuk hubungkan dulu handphone ini ke jaringan internet silahkan gunakan wifi ataupun data seluler sampai disini kita bisa lihat jika tool tersebut bekerja karena handphone sudah kita hubungkan ke jaringan internet dan tidak ada tanda-tanda handphone akan terkunci lagi akun Mi nya kemudian kita setup handphone ini sampai ke halaman oh kita masih diminta untuk mengkonfirmasi kunci layar dulu di bawahnya kita bisa gunakan opsi gunakan akun Google sebagai gantinya dan kita akan dialihkan ke halaman verifikasi akun Anda seperti ini jika ingat akun Google nya silahkan login kan akun Google nya dan setup sampai ke tampilan menu jika lupa akun Google nya silahkan Anda bypass akun Google nya dengan metode yang Anda pahami kita coba untuk bypass akun Google dulu dengan metode kunci layar apakah masih bisa di Redmi Note 8 dengan versi MIUI 12.5 ini di bagian set password kita coba untuk membuat kunci layar yang baru kita coba pin biar berbeda dengan kunci layar sebelumnya yaitu pola kemudian kita bisa bikin pin yang mudah saja misal kita bikin pin 1234 kita ulangi lagi untuk mengkonfirmasi kunci layarnya 1,2,3,4 kemudian next ternyata tidak bisa berarti teman-teman bisa gunakan bypass FRP akun Google pada Redmi Note 8 dengan metode ruang kedua untuk videonya sudah kita upload di channel Magelang Flasher ini silahkan teman-teman pelajari cara bypass akun Google pada Redmi Note 8 oke untuk Redmi Note 8 AIO toolnya bekerja untuk bypass akun MI pada Redmi Note 8 versi apapun jadi semua versi Note 8 baik itu garansi resmi Indonesia garansi distributor ataupun HP luar negeri bisa menggunakan tool tersebut oke terima kasih sudah menonton video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher akhir kata dari kami wassalamualaikum dan tentu saja mantap jiwa jadi nota